Intro Selamat malam peranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Pohon besar ya di depan rumah Prabowo tumbang Saat relawan deklarasi katanya begitu kan Apakah ini tanda-tanda kode alam begitu kan Pohon pun akan tumbang begitu kan Sebesar itu begitu tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba tumbang Ada apa begitu kan Apakah ini pertanda akan kekalahan seorang Prabowo Nah yang bisa menafsirkan itu adalah hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhannya Jadi artinya apa Artinya selama ini kalau kita kaitkan dengan sebuah fenomena itu bisa saja itu terjadi Tumbang pohon tumbang Prabowo Bisa saja begitu kan Karena ini adalah bisa saja tanda-tanda kode alam Biarlah orang-orang yang memahami itu begitu yang menafsirkan itu Tapi saya rasa bahwa ada keanihan begitu kan ya Dalam tumbangnya pohon ini kok bisa ya Pohon sebesar itu tidak ada hujan tidak ada angin tiba-tiba tumbang Dan itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya Umur berapakah ya pohon tumbang itu begitu kan Itu kan seharusnya kan diketahui disitu begitu kan Ya kita baca komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan Pohon sudah tua ya lapu ya akhir tumbang Seharusnya ya segera ya beristirahat Biarlah muda yang maju katanya begitu kan Tanda-tanda katanya ya Pohon sebesar itu saja bisa tumbang apalagi cuma paslon katanya begitu Artinya apa kalau kita simpulkan kekuatan dari sebuah pohon itu ternyata tumbang juga begitu kan Jadi artinya kalau kita melihat ya Tidak ada tanda-tanda hujan dan angin tiba-tiba tumbang Bukan tidak mungkin kalau kita kaitkan dengan Pilpres Yang kemudian Prabowo yang dianggap sebagai koalisi gemuk Yang dianggap sebagai kekuatan besar Bahkan surveinya dibuat di 51% Bukan tidak mungkin mereka akan tumbang begitu kan Jadi kira-kira seperti itulah begitu kan Artinya apa? Artinya bahwa narasi-narasi inilah yang seharusnya kita lihat bahwa Kekuatan apapun ya Kalau dilandasi dengan sebuah kesombongan besar ya pasti akan tumbang juga begitu kan Bagaimana kekuatan dari Anies Basudan dan Pak Ganjar kalau bersatu Untuk mengalahkan seorang Prabowo ya bisa saja begitu Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ini sangat luar biasa begitu kan Kita harus berpikir secara rasionalitas begitu kan ya Sistem kontrolnya tidak baik katanya Kode alam ini katanya Tanda-tanda alam Kode alam bro begitu kan ya Harus siap-siap tumbang katanya begitu kan Siap-siap Prabowo kalah katanya begitu ya Jadi banyak sekali pro dan kontra begitu Ini kode alam lah ini dan sebagainya begitu Tapi yang terpenting adalah Kalau kita melihat dengan pohon yang jatuh disitu begitu kan Maaf Jatuh yang apa namanya Pohon yang tumbang disitu begitu kan Menunjukkan bahwa kekuatan seorang Prabowo itu tidak ada apa-apanya begitu Kalau ini gerakan-gerakan ini begitu semakin masif begitu kan Rakyat punya rasionalitas untuk berpikir dan memilih seorang calon pemimpin begitu kan Saya kira bukan tidak mungkin Prabowo akan tumbang juga begitu kan ya Maka katanya lembaga-lembaga survei hari ini 51% begitu kan Menang satu putaran Sudah berpesta pora sana sini begitu kan Tapi pada ujung-ujungnya kita lihat saja begitu Siapakah yang menang begitu Semuanya kan berada di tangan rakyat Bukan berada di tangan lembaga survei begitu kan Sudah jelas ya Ampun jangan dengar ini semua begitu kan Apakah ini pertanda alam katanya begitu Ini komentar-komentar dari netizen begitu Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya Tapi saya meyakini bahwa Apa yang terjadi pada pilpres hari ini begitu kan Ya biasanya koalisi gemuk itu kalah begitu kan Koalisi gemuk itu kalah biasanya Karena begitu banyak kepentingan-kepentingan itu Dan begitu banyak orang-orang yang kemudian melihat ya Wah ini bagaimana begitu kan Koalisi gemuk tapi kepentingannya besar begitu kan Pohon besar depan rumah Prabowo tumbang saat relawan deklarasi Ada apa? Tanda-tanda apa begitu kan? Mari kita baca Benarkah seperti itu? Sebuah pohon berukuran besar tumbang menimpas satu unit mobil ya Mirk Toyota Fortuner warna ya hitam di Jalan Sriwijaya 1 Atau tepat di depan kediaman pribadi calon presiden nomor uru 2 Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara 4 ya Jakarta Selatan Bahkan patawan kantor berita politik RWL pohon dengan batang besar itu Menimpa bagian belakang hingga dengan mobil sampai ringsek ya Bahkan karena besarnya ya batang pohon ya Kaca bagian tengah dan belakang mobil ya berplat B ya 2368 Begitu terlihat hancur ya berkeping-keping Bahkan tumbangnya pohon tersebut mengakibatkan kendaraan yang hendak melitas harus berputar arah Katanya petugas dari dinas pertemuan pertamanan dan hutan kota Jakarta Selatan Segera mengevaluasi begitu kan mengevaluasi pohon ya tersebut Dan ditempatkan di truk Saat pohon tumbang diketahui di dalam ya rumah Prabowo Tengah berlangsung deklarasi barisan persatuan Indonesia BPI Mendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ya Sudah jelas disitu begitu kan ya bahwa ada deklarasi apakah tanda-tanda begitu kan Wallah halam kita lihat saja nanti begitu kan Karena pada kenyataannya begitu kan Dengan pohon tumbang tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba tumbang Itu perlu dipertanyakan begitu kan ya Apakah ini kode alam atau apa Tapi yang jelas ya masyarakat kan sudah paham bagaimana ya tumbangnya itu begitu kan Kita lihat saja begitu apakah cukup menjadi bagian bahwa apakah ini tumbangnya Karena apa coba bayangkan begitu kan Ini pertanda bahwa bisa saja kekalahan Prabowo disitu begitu kan Tumbang disitu begitu kan ya Tapi kita lihat saja begitu kan ya dalam komentar-komentar yang lain ada yang mengatakan bahwa ini tanda alam Ada yang mengatakan begitu ya Terus kemudian ada yang mengatakan Maaf ya saya baca dulu ini ada yang bertanda bahwa wah ini kenapa begitu kok tumbang katanya begitu ya Jadi saya rasa tumbangnya itu bukan artian kena angin atau kena apa begitu Tapi yang jelas itu tumbang tiba-tiba tumbang begitu kan Dalam beberapa narasi-narasi yang disampaikan dalam beberapa media begitu kan Tapi bagi kami adalah mau tumbang apa mau tumbang itu Tapi yang kelas ya pilpres di 2024 ini ya kalau kita simpulkan adalah kekuatan dari seorang Prabowo Bukan tidak mungkin akan tumbang juga begitu di satu sisi begitu kan Bisa saja karena begitu banyak yang mengaitkan ya soal apa namanya soal pilpres ya Soal Prabowo disitu begitu kan Itu ya kita lihat saja apakah tanda-tanda untuk Prabowo tumbang begitu kan ya Atau sebaliknya begitu kan ya Ini deklarasi dengan barisan persatuan Indonesia BPI ya katanya begitu kan Jadi deklarasi itu kita tahu bahwa Pak Prabowo ini katanya ya melihat dengan situasi dan politik itu begitu kan Ketika deklarasi itu itu aja ya maka kemudian dampaknya tidak begitu apa namanya Tidak begitu besar begitu kan disitu begitu ini Penyebab pohon tumbang di depan rumah Prabowo bukan karena angin atau hujan Lalu karena apa begitu ini Sebuah pohon besar ya tumbang di kediaman calon presiden Ya Prabowo begitu terkait dengan itu kepala badan penanggulangan bencana daerah ya Aji mengatakan bahwa tumbangnya pohon di depan rumah Prabowo itu bukan terkait cuaca ya Penyebabnya akar ya pohon sudah membusuk katanya begitu kan Itulah ya komentar-komentar dari netizen Ini saya kutip dari jawab pos begitu kan ya Melihat bahwa melihat dengan situasi itu orang akan membandingkan disitu begitu Dia mengatakan saat pihaknya sudah menunjukkan personil untuk melakukan penanganan itu Itu banyak sekali pro dan kontra Tapi bagi kami ini adalah tanda-tanda kalam atau apa begitu kan ya Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hoda di Podcast Raya ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe di Youtube Hoda di Podcast Rakyat ini Jangan lupa di subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa di subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.